Pemirsa 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 Jadi menurut keterangan Ibu Sulis Tewati atau Ibu Sulis bahwa awalnya terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan ini Ibu Sulis ditawarkan kerjasama percatakan oleh tersangka Ahmad Ijar Pami Yang kemudian investasi mendapat keuntungan mulai dari 10 sampai kemudian 40 persen Dan ini sudah pernah menerima secara bertahap Terakhir ketika investasi sampai dengan 365 juta realisasi terhadap keuntungan maupun pengembalian aset atau modal tidak terjadi Sehingga kemudian Ibu Sulis merasa diluikan dan melaporkan kepada pihak kepolisian Nampaknya tak butuh waktu lama untuk pihak kepolisian menangkap pelaku Pasalnya setelah mendapat laporan dari Sulis pada 19 Oktober Pihak kepolisian langsung bertindak cepat mengamankan pelaku Terlebih dalam kasus ini bukan hanya dirinya dan suami yang menjadi korban Melainkan ada sekitar 18 orang lainnya yang bernasib sama Sudah diamankan oleh Pelaku sudah kita amankan pada tanggal 19 juga ketika dibuatkan laporan Kita amankan dari Bekasi Kemudian saat ini pelaku sudah kami tahan Kalau korban lain sekitar 18 orang Sebelum memilih jalur hukum Rupanya Sulis mengaku sempat memiliki niatan baik untuk memilih jalur penyelesaian dengan jalan kekeluargaan Namun sayang, etikat baiknya ini tak disambut hangat oleh pelaku dan mengalami jalan buntu Meski merasa kecewa dengan sahabatnya yang sudah tega menipu dirinya dan suami Namun penyanyi 26 tahun ini mengaku sudah memaafkan tindakan pelaku Namun proses hukum tetap berjalan Sebenarnya saya sama suami saya sudah mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan mediasi Tapi ternyata saya tidak dapat solusi jalan buntu Itu ya apa namanya kalau keselnya ya pasti kesel Cuma balik lagi karena temen Kemarin juga saya sempat juga ketemu dengan pelakunya Saya bilang saya maafin kamu Tapi kamu tolong tanggung jawab sama apa yang sudah kamu lakukan Intinya gitu aja Saya gak minta lebih-lebih enggak Ngurang-ngurangin juga enggak Jadi ya kamu kembalikan aja Hak saya yang sudah kamu bawa Saya gak akan minta lebih Saya gak akan minta kurang Dari kasus penipuan kemarin Rupanya banyak pelajaran yang didapat oleh Sulis dan suami Keduanya kini sudah mulai berhati-hati dan lebih waspada kepada orang lain untuk melakukan bisnis Bahkan dari kasus ini Alvin mengaku bila hubungan rumah tangganya dengan Sulis justru semakin harmonis Memang itu kan ujian Semua orang ada ujian Jadi ini pembelajaran aja Mudah-mudahan lain kali gak ada kejadian seperti ini lagi Lebih hati-hati aja Kita boleh percaya sama orang Tapi juga harus dilihat seperti apa Kalau kecewa saya sih enggak ya Karena memang ini salah-salah kita berdua Bukan saya begitu Sulis ngenalin ke saya Terus saya nyaman enggak Sama sekali enggak Jadi memang udah ditanggung lah berdua Gak ada sampai jadi masalah besar Ribut rumah tangga Alhamdulillah enggak Cukup lega ya pemirsa melihatnya Walaupun memang kasusnya saat ini juga masih terus berlanjut Uang yang kehilangan tersebut masih belum dikembalikan juga Tapi kalau melihat bagaimana Sulis dan sang suami menghadapinya Kita pun menjadi sedikit lebih tenang Karena mereka mendapatkan banyak sekali hikmah dibalik itu semua Dan juga pembelajaran Nah semoga kita yang menonton juga bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita Agar bisa lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi Dan pemirsa sudah yang satu ini akan ada berita terkini dari Aldi Tahir yang seperti kita ketahui Di vonis menyidap kanker kelenjar getah bening stadium 1 Nah kabarnya Aldi akan segera melakukan kemoterapinya yang ketiga Seperti apa kabarnya? Sesaat lagi tentunya di Insert Pagi Nah pemirsa berita selanjutnya ini berita yang sangat membahagiakan Biasanya kalau kita mendapatkan kabar dari sahabat kita yang tengah hamil itu sudah senang banget Apalagi ketika sudah mulai memasuki usia kehamilan 7 bulan 8 bulan Ini deket-deket mau melahirkan Dibikinin surprise baby shower Wah semakin bahagia pastinya Inilah yang dialami oleh Meisha Siregar Dia kan memang sedang hamil anak ketiganya yang ternyata adalah anak laki-laki Dalam waktu beberapa bulan lagi Meisha akan melahirkan Dan beberapa hari yang lalu sahabat-sahabatnya mengadakan surprise baby shower Dan ternyata Meisha benar-benar terkejut pemirsa Nah seperti apa serunya acara surprise baby shower yang diadakan oleh Novita Enggy, Widi, Nola, dan Monara Tuliuk Ini dia Jelang proses persalinannya yang sebentar lagi dilaksanakan Meisha Siregar yang saat ini tengah hamil anak ketiga Tidak pernah menyangka Jika dirinya bakal mendapat kejutan dari teman-teman dekatnya Meisha mendapat kejutan berupa acara baby shower yang dirancang sangat matang oleh para sahabatnya tersebut Bagi Meisha kejutan tersebut tentu saja membuatnya terharu Lantaran di kehamilan ketiganya Baru kali ini ia mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari orang-orang terdekatnya Itu ceritanya lucu banget gitu ya Aku tuh benar-benar di luar dari perkiraan banget gitu loh Di luar dari ekspektasi banget Jadi aku tuh jadwal aku hari itu tuh ada syuting sama ada pemotretan Jujuh hari tuh aku di booking sama manajer aku untuk foto di majalah itu Terus mbak jangan lupa ya nanti bawa Luisa Karena nanti untuk alaman dalemnya ada liputan foto bareng sama Luisa Terus jangan lupa ya bajunya nanti nuansa Luisa putih aku biru Pokoknya aku benar-benar nih ya tuh mau foto gitu loh benar-benar buat foto Datang kesana Tadinya aku udah komplain Kenapa sih foto juga biasa di rumah kok Kenapa sih foto buat majalah doang mereka gak mau ke rumah Tiba-tiba tempatnya tuh lorong naik tangga ke atas Terus udah gitu aku buka pintu Pas buka pintu aku tuh udah bingung loh Kok ada apa nih Hah kok itu kayaknya aku kenal Kok itu Mona loh Kok itu aja loh Kok itu loh 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 Semua pas aku lihat udah mau masuk pintu aku masih ragu nih mau masuk Karena kok semuanya kenal Tiba-tiba surprise gitu teriak Hore kejutan gitu kan Selamat Terus aku masih kayak bingung Ntar dulu deh Ini apa sih Apa Ini apa Terus tiba-tiba aku dipakein penganten gitu Terus baby cium aku Terus semuanya paling ngelamatin Lihat dong disitu bacanya Happy baby apa Maceous baby shower Ya ampun dibikinin baby shower Ya ampun kenapa gak bilang Heboh lah aku kan Acara baby shower yang didapat Maceousia baru-baru ini Sebenarnya sudah diketahui oleh baby Romeo suaminya Namun ketika Maceousia sempat menanyakan perihalat tersebut Baby berpura-pura tidak tahu menau Baby bahkan berdali mau menggelar rapat saat Maceousia menanyakan hal tersebut Jadi waktu pagi itu Pagi itu dia sibuk banget Sayang aku meeting ya Sayang ini gimana Aku bukan mesti jemput Syabila Mesti jemput Luisa Tapi aku gak bisa nih Aku mendadak ada meeting Kamu yang jemput ya gitu Eh tahu-tahu ternyata dia Udah tahu udah lama Jadi ini sebenarnya idenya tuh bukan ide baby Ini tuh bener-bener ide peer sahabat-sahabat aku Mereka tuh udah dari dua bulan yang lalu Prepare dan mempersiapkan acara ini Detailnya semua segala macem tuh mereka udah Udah apa namanya Pikirin dan mereka udah Hunting tempat Hunting makanan segala rupa Segala macam Makanya well prepared abis Maceousia mengaku senang bercampur kesal Setelah teman-temannya menghadiahi acara baby shower di kehamilan ketiganya kali ini Wanita 37 tahun ini pun merasa tersanjung Karena kejutan acara baby shower yang dipersembahkan teman-temannya itu Tak lain dan tak bukan sebagai perhatian terhadap calon bayi yang ada di dalam kandungannya Jadi mereka kan bilang Generasi terakhir moms with moms ini harus Something harus Bisa diingat Harus memorable lah gitu loh Jangan sampai terlupakan Karena abis ini kan lo tutup pabrik Kita-kita juga kagak ada yang mau punya anak lagi Jadi bambang nih harus bener-bener dipartiin gitu loh Jadi mereka Pengen kasih sesuatu yang bisa dikenang lah gitu loh Karena ya generasi terakhir mesko gak apa-apa lah Mudah-mudahan lo happy Ya iya aku happy banget Sementara menyinggung perkembangan kehamilannya Misha sendiri mengaku cukup berat menjalani kehamilan kali ini Pasalnya calon bayi laki-laki yang ada di dalam rahimnya tersebut sangat kuat Sehingga membuat dirinya tak bisa diam dan selalu ingin melakukan berbagai aktivitas Jadi hamil ini tuh bener-bener Apa Apa Energi cowoknya si bambang ini tuh kayaknya struggle banget Udah ya aku gak mau diem Udah ya aku Aktif banget Ngapa-ngapain Dari dia sampai bilang kamu tuh gak ada capeknya loh Kamu tuh ini apalah-apalah gitu kan Pokoknya aura laki-laki itu Baru mempersiapkan kebutuhan bayi Pelan-pelan nih cil gitu kan Tapi kalau untuk nanti persalinan sih belum Karena sekarang kan baru 34 ya 35, 36, 37, 3 minggu lagi lah ya 3 minggu lagi tuh mungkin pas 2 minggu sebelum hari H aku barunya pintas Terus keperluannya apa aja gitu kan Terus udah gitu Baru deh nge-tagin tanggal karena memang rencananya insya Allah kalau jadi aku mau memang memang mau lewat jalan sesar Yakin generasi terakhir yakin tutup pabrik Kita lihat aja ya pemirsa Para mom sweet mom ini memang sweet banget ya Mengadakan surprise baby shower untuk Nesha Dan dalam waktu sekitar sebulan dua bulan lagi kita akan bisa segera bertemu dengan baby bambang Semoga lancar terus ya Nesya Dan pemirsa yang namanya kehadiran bayi itu pasti membawa sebuah kebahagiaan Dan pastinya juga membawa sebuah perubahan dalam keseharian kita Nah kirana larasati yang awalnya sempat vakum karena baru saja menikah dan mengurus anaknya Kini sudah siap untuk kembali striting lagi Nah seperti apa persiapannya dan galau gak ya meninggalkan buah hatinya di rumah Berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di insert lagi Seorang ibu tak akan mampu melihat putrinya menjalani hukuman Apalagi atas kesalahan yang diakini tak pernah dilakukan oleh putrinya Sikap Jessica yang selalu salah di mata pihak luar juga menjadi kesedihan yang mendalam bagi Imelda Wongso Iya memang Jessica memang gak bersalah Cuman ibu dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat Makanya kalau di pengadilan dia selalu salah Dia senyum salah, dia nangis salah, dia gak senyum salah Selalu dikritik pakai kacamata salah Padahal mata dia itu kering Dia kesiloan di polda itu 120 hari lampunya gak pernah manti di kamar Terus ibu bikinin di persidangan juga silo Ibu bikinin dia kacamata yang anti silo gitu Supaya matanya gak ketet-ketet Mata dia kering Hanya itu Tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah Dia itu ada sakit matanya Ya cuman itu aja Ibu gak tahan kalau ngomong Jessica maaf Ibu pasti bisa nangis Ibu malu kalau nangis gini terus di TV Ibu ngomong kayak gak mau bahas-bahasnya Posisi kalau iya Kalau di orang tua kamu bayangin Masa depan dia masih panjang Tapi dijolimi begini Maka ibu kan balik-balik ngomong Sebenernya ibu juga dua kali nyesel Kesatu Jessica dijolimi Kedua Mirna meninggal Mirna sebenernya gak meninggal Kalau dibawa Makanya ambulan Ibu menyesalkan itu loh Kenapa Kasih kesempatan Dokter Yei Merawat dia Kan bisa dikasih osigen Itu mau dikasih osigen Terus langsung dijemput sama suaminya Suaminya bawa Mati dia Perjalanan Meninggalnya di perjalanan gak Siapa yang disalah Mestinya minum kopi Dia gak meninggal Dokter Joshua bilang Ini bukan keracunan Dia gak keracunan Dia mestinya gak meninggal Sayang sekali Saya dari situ sedih lagi dua kali Saya tahu masalahnya sekarang Baru tahu Karena Kalau dia diemin Dirawat sama Dokter Joshua Diemin situ Jangan dibawa Bawa pun dokter Joshua Suruh konteks sama ambulan Jangan dia bilang Cuman 28 menit Saya berusaha Salah dia bukan gitu Biarkan dokter Joshua Menanganin dulu Supaya dia tenang dulu Dioksigen Baru dibawa Pakai ambulan Gak akan meninggal Kalau dokter Joshua yang nanganin Dia sampai Adi Balunya Jangan percumaan Dokter Joshua juga dokter umum Adi Balunya juga dokter umum Apa beda di perjalanan itu bahaya Dia bawa sendiri Saya menyesalkan Sejak saya tahu itu Belakangan kan taunya Saya menyesalkan Mestinya Mirna itu tidak meninggal Saya sayang loh Bapak Mirna Mirna hidup itu deket Kalau ngomong sama ibu itu panjang dia Memang Mirna gak punya salah apa-apa Gak ada salah Mereka gak kena ribut Mereka anak baik-baik semua Cuman ibu menyesalkan Mestinya Mirna itu tidak meninggal Harapan ini upayanya kan semua Kan lawyer Ibu gak tahu Cuman nanti Banding Kan lawyer yang ngurus Cuman ibu mengharap Hakim bisa Seadil-adilnya aja Menghadilin Jessica itu memang tidak berbuat Melakukan Bisa membahaskan dia Kasian dia Masa depannya masih panjang Ini kan diputus oleh Hakim Kita hormatilah ya Keputusan Hakim Yang begitu bijaksana Bahkan dikasih yang paling Paling apa Paling kecil hukumannya Dibanding Tiga hukuman ke atas itu kan Seumur hidup dan mati Ya sebarga ya sedih lah ya Kok Anaknya Bisa-bisa iblah mati Dia cuma 20 tahun Misalnya gitu ya Ya gak ada puasnya lah Kalau saya bilang ya sudahlah Terima aja itu Sudah keputusan Hakim Mau apa Anak lu jelas dibunuh dia Gitu Udah fakta kan Simpel kalau ngeliat Bagaimana Amirah dateng Dikasih minum kepek Dalam waktu detik Mati Itu udah dijelas Keputusan Hakim Mereka bulat suaranya Gitu Ya nanti kalau kita lihat Di pengadilan tinggi ini Seperti apa Hakimnya mungkin Saya rasa lebih hebat ya Lebih pintar Lebih pandai Karena juruting katanya Udah kalau Dia SMA Dia udah universitas ini Nah Biar dia aja Biasa yang banding Setahun saya loh ya Jaran yang turun Kebanyakan dia naik Berbeda dengan Ibunda Jessica Kumala Wongso Yang mencurahkan perasaannya Setelah fonis 20 tahun penjara Terhadap putrinya Maka lain hanya dengan Mario Teguh Yang kemarin menjalani Pemeriksaan terkait Kasus dugaan Pencemaran nama baik Yang dilaporkan Ariotis Winar Dalam pemeriksaan Selama 5 jam lebih Dicecar dengan 44 pertanyaan Tak banyak informasi Yang diberikan Mario Kepada awak media Terkait keterangan Yang ia berikan Kepada penyidik Namun dia mengaku Jika menginginkan Penyelesaian secara Kekeluargaan Mario Teguh Segera meninggalkan Polda lantaran mengaku Sudah ditunggu oleh Sang istri Yang tujuannya Mencapai kedamaian Penyelesaian Sebagai keluarga yang baik Secara kekeluargaan Damai Indah Sehingga kita bisa Semua hidup dalam Masyarakat yang lebih Rukun Sampai kita ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Salam Iya Itu komunikasi terakhir saya Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih Terima kasih